Intro Hey apa kabar Buminza? VOA di Washington DC mempersembahkan She Magazine Sharing and Empowering bersama saya Ian Umar Dan saya Fina Muktadi Tentu saja awal bulan Desember ya kita memperingati hari AIDS sedunia Yang tahun ini bertemakan communities make the difference Jadi organisasi UN AIDS itu mengajak masyarakat untuk memahami seperti apa penularannya Mengecek kesehatan dan juga mempelajari stigma Menghapuskan stigma yang selama ini masih melekat Itu penting sekali Buminza Apalagi buat juga Buminza untuk selalu aware dan juga tahu tentang status dirinya Itu dengan melakukan pengecekan setiap tahunnya Dan itu betul-betul sangat perlu sekali gitu Oke kita mulai hari ini dengan News Flash Tahun 2019 menandai 50 tahun Sesame Street Kini acara TV itu juga menjadi program anak-anak pertama Yang menampilkan tokoh dengan Down Syndrome, HIV, pakai kursi roda atau tinggal di panti asuhan Serta juga mengangkat isu sosial Istana Buckingham mengatakan busana-busana baru yang dirancang untuk Ratu Elizabeth II Tidak akan menggunakan bulu binatang asli Keputusan itu disambut baik para aktivis hak-hak hewan yang sering mengkritisi pilihan busana sang Ratu Bintang Kolombia, Shakira akan mengangkat budaya latin bersama Jennifer Lopez Dalam pertunjukan Halftime Super Bowl di Miami pada Februari 2020 Shakira mengaku sedang mewujudkan sebuah mimpi dengan tujuan yang sangat penting Pemirsa kita mulai si dengan festival film Indonesia ke-6 yang belum lama ini diadakan di Los Angeles, California Ini seru banget ya Finn, kayaknya ada 8 film Pemutaran film pasti juga penontonnya juga banyak orang Indonesia dan juga penontonnya pasti juga banyak orang Amerika ya Dan salah satu film yang diputar adalah tentang film yang diangkat dari novel Laila Kudori, Laut Bercerita Benar sekali, jadi Laila Kudori ini datang ke acara pemutaran dan diskusi film di Los Angeles Dan gak cuma Laila, turut hadir juga adalah aktris Dian Sastrowardoyo Yang menjadi pemain sekaligus produser dari film tersebut Keren banget, jadi Dian ini sharing kepada VOA tentang bagaimana sih proses mengadaptasi sebuah novel ratusan halaman menjadi film berdurasi 30 menit Pada festival film Indonesia di Los Angeles, California yang ke-6 Film tentang sejarah gelap Indonesia, era reformasi tahun 1998 berjudul Laut Bercerita menjadi salah satu yang diputar Film pendek berdurasi sekitar 30 menit Bercerita tentang aktivis yang hilang dan dipenjara pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto Di angkat dari novel berjudul sama, ide cerita bermula dari tulisan aktivis dan wartawan Nezar Patria di majalah Tempo Saya mengatakan pada Nezar ini penting sekali dan mengharukan sekali, suatu hari saya kepengen nulis Ya Nezar mengatakan harus mbak, soalnya kita gak tahu 10-20 tahun lagi apakah kasus ini udah selesai apa enggak Karena para orang tua dari teman-teman yang hilang, yang belum kembali ini, itu masih menuntut jawaban, masih menanti anak mereka Artis Dian Sastro menjadi pemain sekaligus produser di film tersebut Karena buku ini benar-benar sangat delicate sekali, karena justru sensitif sekali, karena mengkritik banyak hal yang terjadi di Indonesia Tentang kekerasan, tentang pelanggaran hak asasi manusia, justru kayaknya ini perlu kita bikin sesuatu yang agak lebih serius, yaitu film pendek gitu Jadi film pendek ini justru dibuat bukan, biasanya kan orang keluarin novelnya baru bikin filmnya Ini malah kebalik, kita bikin filmnya untuk melunch novelnya Usai pemutaran film berlangsung diskusi panel, yang mengungkap beberapa hal sensitif terkait dengan sejarah gelap Indonesia Dengan moderator sekaligus pembicara dari University of Southern California, Profesor Akira Lipin Bagaimana kita menyikapi dan merespon dark history tersebut? Kita sebagai orang Indonesia ternyata punya cara yang sangat kreatif dan sangat sehat untuk bisa mendiskusikan itu Dan ini adalah sesuatu yang perlu dibanggakan oleh orang Indonesia Kesulitan apa yang dihadapi untuk menuangkan novel serius dalam sebuah film pendek? Kan novel kan 400 halaman tuh, kalau misalnya dijadikan film mungkin bisa jadi 2 film, 3 film gitu loh Tapi justru kita bikin ini film pendek, jadi justru seberapa tega sih kita memilih adegan-adegan, fragment-fragment dari dalam novel itu Dan akhirnya itu yang kita filmin cuma yang itu aja gitu loh Dan bagaimana kita bisa tetap menceritakan ceritanya secara keseluruhan walaupun cuma ngambil beberapa bagian kecil aja gitu loh Belum ada kepastian apakah film akan dibuat dalam versi panjang dari Los Angeles, California, Alam Burhanan dan tim VOA Oke sekarang masih soal film nih, tapi film favorit saya nih Joker, kamu juga kan pasti kan? Suka Nah Joker tuh ternyata akhirnya mereka memegang rekod terbanyak dan paling banyak ditonton untuk film dewasa untuk rating R dan paling sukses dalam sejarah Sekaligus kayaknya menjadi kostum favorit Halloween kemarin ya Bener-bener, aku inget ya aku ngeliat Instagram itu aktris Jessica Chastain itu sampe ikut-ikutan pake makeup Joker Nah kan, kesubungannya Bener, nah selain itu film Joker ini juga membuat banyak orang berbondong-bondong untuk mendatangi salah satu lokasi syuting Oh iya iya Yang ikonik banget itu ada di New York City Sehingga sampe mendapat berbagai respons dari warga setempat Sebuah tangga yang tadinya biasa-biasa saja di kawasan Bronx, New York, belakangan ramai didatangi turis Mereka berpose seperti tokoh yang diperankan Joaquin Phoenix dalam film sukses Joker I saw the Joker film back in the UK but when we came to New York we decided to see it again last night And it was so close to where we were staying we decided to come and just take a look because we love the film so yeah, it was great Banjir turis ini mengejutkan warga setempat I never would have thought of these stairs being an attraction You know, because I passed through them all my life and didn't care anything about them But yeah, you know, it's great This was a shock for us because this is the first time the Bronx has really been under the microscope So suddenly that the movie came out and within the week people are already visiting one of the worst neighborhoods in the borough It's one of the poorest neighborhoods in the borough Ada juga yang terganggu I mean, we live in the neighborhood and it's, I don't know, it's just taking up all of our time We're all being inconvenienced We come up and down these steps every day And every day when I come down the stairs, I have to go through a barrage of people Tapi sebagian warga tetap merespons positif Apalagi bila turis tetap menghormati warga sekitar Antara lain dengan tidak buang sampah semarangan Anything that makes people happy, you know, I guess Anything that makes people feel good about themselves Be happy, be good for the neighborhood You know, because there's so much stuff going on around So much negative things going on around We should definitely embrace it These tourists, they've never been here before They probably went to Yankee Stadium down the block But now they have more places to actually come see Satu hal yang menarik dari tangga yang kini dijuluki Joker Steps ini Pada tahun 1970-an hingga 1980-an warga tak berani naik sendirian Karena kawasan ini masih menjadi sarang bandar narkoba Tangga yang kemudian menjadi tujuan wisata akibat sukses sebuah film juga ada di ibu kota Amerika Yaitu tangga di kawasan Georgetown yang menjadi lokasi syuting adegan mengerikan di akhir film horror The Exorcist Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA Nah, kan dampaknya juga kepada turis kan Dateng-dateng ke tangganya Joker Dan juga kalau di DC tadi ada tangga film Exorcist yang klasik banget dan serem Udah pernah? Udah pernah, karena emang tempatnya serem juga di situ Tapi juga buat olahraga kok Turun naik, turun naik Karena tinggi ya Oke, Pemir Sashi Magazine dari VOA akan segera kembali Terima kasih